Selamat pagi, Assalamualaikum Wr. Wb. Salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman, hari ini kita membahas matematika teknik ya. Setelah minggu kemarin, jadi kita lanjut dengan pembahasan Laplace Transform, ini di bagian part 2. Jadi kita membahas mengenai Laplace Transform, Linearity, Vosip, Link Theorem, kemudian kita lanjut ke Transform Laplace untuk derivatif dan integral, serta solusinya untuk OD. Enaknya teman-teman itu, kita berada di ini, zaman komputer yang sudah kemampuan komputasi laptop kita sudah lebih dari superkomputer zaman tahun 80-an. Enaknya itu. Dan kebetulan fondasi matematika sampai Edman Matematik itu, itu dikembangkan di tahun 1800-an, kira-kira 1700-1800-an. Sehingga kalau kita belajar Laplace, kemudian logaritmi, meskipun itu tetap menjadi basic untuk pengajaran, karena harus di-transfer ke pikiran kita, biar lebih mudah memahami. Tapi untuk solving problem sebetulnya sudah lebih powerful kalau kita menggunakan tools komputer. Jadi kalau misalnya kita kuliah tentang di radio, itu kan ada redaman di telekomunikasi, ICT, hampir semua komunikasi ada redaman. Dan redaman biasanya dihitung menggunakan DB. Nah itu awalnya yang muncul karena ngitung pembagian sama perpangkatan yang lumayan dan nggak mudah. Sementara kita sudah terbiasa menggunakan aljabar, sehingga muncullah logaritma. Sehingga penjumlah perkalian itu dikalkulasi sebagai penjumlahan, kemudian pembagian dikalkulasi sebagai pengurangan. Sehingga muncullah logaritmik dan segala macam. Tapi itu sudah dikenal luas, sehingga menjadi language tersendiri. Sehingga kalau kita ngomongin sinyal dipisah jadi 2, berapa DB berkurangnya 3 DB, itu kan karena setengah kan 3 DB itu, tapi kalikan 10. Nah kayak gitu, sampai ada tablenya segala macam. Dan itu yaudah menjadi bahasa standar di telekomunikasi. Kemudian muncul problem-problem terkait dengan UD, first UD, second UD, third UD, dan order tinggi lainnya. Nah tentunya kalkulasi integral itu kan penjumlahan, tapi yang delta-nya, dirak-nya itu mendekati dirak yang sangat kecil, sehingga fungsinya itu berubah sangat kecil, mendekati epsilon. Itu kan ya enggak terbiasa. Kemudian begitu juga diferensiasi. Sehingga muncullah cara untuk mentransformasinya menjadi perhitungan penjumlahan dan pengurangan, dan muncullah lakwas. Kebayang kan kalau kita men-solve UD, second UD, atau higher order UD, itu menggunakan teknik variation of parameter. Itu kan bisa panjang, kalau enggak dibantu tool sama sekali. Ya hanya mungkin sedikit orang yang bisa melakukan itu. Padahal problem itu mungkin kita hadapi sehari-hari. Sehingga untungnya lakwas menemukan cara mentransformasi persamaan integral, sehingga dioperasikan dalam algebar. Dan itu bisa digunakan untuk men-solve permasalahan OD, any order, termasuk any ini. Banyaknya non-homogenus ya, yang kompleks sekalipun. Itu karena permasalahan OD itu banyak kita temui dalam permasalahan fisika, termasuk di bidang kita, teknik elektro, apalagi mungkin teman-teman di teknik komputer yang nanti menganalisis bukan hanya problem yang terkait dengan teknik elektro, pelistrikan. Tapi karena di teknik komputer, mewujudkan hardware plus algoritmanya, itu untuk men-solve data-data yang diambil dari environment kita, bisa macam-macam. Mungkin bisa masalah listrik, mungkin bisa masalah listrik, mungkin masalah aliran darah, mungkin salah satunya terkait dengan OD tersebut. Nah, tentunya kita sudah dibantu dengan tools kayak MATLAB, tapi cara kita mengkomunikasikan bahwa ini kalau kita bikin filter sekian pool-nya itu masih dalam bahasa yang transformasi tersebut. Nah, salah satunya basic-nya adalah Laplace. Nah, ini bagian untuk Laplace transform-nya, konsepnya, mulai dari linearity, kemudian first shifting theorem-nya. Nah, di Laplace transform, itu ketika kita mau menyelesaikan masalah OD, baik first order, second order, maupun order yang lebih tinggi, termasuk yang non-homogenus, atau yang non-homogenus, yang tidak bisa diselesaikan dengan variation of parameter, dengan yang konstanta parameter, yang mesti dengan variation of parameter, itu bisa dengan mudah diselesaikan dengan Laplace transform. Jadi kalau kita punya permasalahan OD dengan initial value, kita bisa mentransformasinya ke Laplace, dan kita mengoperasikan masalah tersebut sebagai masalah aljabar, jumlah kurang. kemudian setelah itu kita masuk ke invest-nya. Jadi masalah yang semula dalam permasalah NUD, kemudian kita transformasi ke transformasi Laplace, kemudian kita invest untuk mendapatkan solusinya. Nah tentunya dengan cara ini itu problem OD, non-homogenus, mau first order, second order, maupun order yang lebih tinggi, kita bisa men-solve-nya tanpa memecahkan masalah ini. Kalau kemarin kan, kalau kita ingin memecahkan persamaan OD, second order, katakan yang non-homogenus, berarti kan kita harus cari solusi homogenusnya dulu, YP. Setelah itu kita cari artikulernya, YP, YH, YT, ini merupakan solusinya. kemudian kita masukkan inisialnya, baru kita dapatkan solusinya. Nah kalau dengan Laplace, kita tinggal transformasi, kita operasinya operasi aljabar, tambah kurang, bagi kali. Jadi setelah itu, inisial kondisinya langsung terlibat di dalamnya. Kemudian kita tidak perlu mencari solusi homogenus dan partikulernya. Nah ini tentu merupakan keuntungan utama dari Laplace transform untuk menyelesaikan masalah OD. Kemudian untuk di kuliah berikutnya, di minggu depan kita akan membahas mengenai unit step function dan direct delta. Jadi nanti kalau terkait dengan persamaan OD yang inputnya ada impuls, ada orang ngasih energi ke sistem, itu kadang-kadang berupa impuls. Kayak contohnya mesin. Jadi kalau teman-teman punya motor bakar, itu ledakan. Nah itu kan energinya itu kayak pulse-pulse gitu loh. Atau teman-teman mendorong ayunan kan. Kan dorongannya juga selek dalam sekian satuan waktu. Nah itu kayak bisa diurbanasikan sebagai pulse energy. Nah tentunya dengan memanfaatkan OD untuk men-solve masalah yang seperti itu lebih mudah. Nah ini definisi dari Laplace transform ya teman-teman. Jadi ketika kita menyelesaikan Laplace, menggunakan Laplace transform untuk menyelesaikan OD, kita menggunakan kernel Laplace, I, ST, dan definisi integralnya itu dari 0 sampai tak hingga. Sebetulnya di Laplace itu ada unilateral dan bilateral kernel. Tapi untuk definisi kita, untuk menyelesaikan OD, kita itu menggunakan kernel unilateral. Itu di mana transformasi Laplace dari sebuah fungsi, kita definisikan sebagai ini Laplace dari sebuah fungsi. Kita huruf fungsinya huruf kecil ya, transformasi Laplace-nya dalam huruf besar, kemudian di original function-nya dalam domain T, yang di sini dalam domain S ya. Itu integral dari 0 sampai tak hingga dari kernel Laplace, E pangkat minus ST dikalikan dengan FT di T. Nah, dari definisi ini ya, ini adalah definisi untuk transformasi Laplace ya. Tentu ada syarat-syaratnya. Nah, kemudian integral antara 0 sampai tak hingga ini, kita sebut sebagai improper integral ya, karena sebetulnya kita enggak bisa mengintegralkan, menjumlah sesuatu yang sampai tak hingga, karena tak hingga ini sebetulnya bukan angka. Jadi kita tidak pernah bisa menyebut angka yang itu merupakan ini, tak hingga ini ya. Nah, sebuah fungsi itu bisa kita dapatkan kembali dengan inverse transform dari transformasi Laplace-nya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan fungsi original-nya, kita cukup meng-inverse Laplace dari fungsinya. Sehingga kalau inverse Laplace dari Laplace-nya, ya tentunya F kan, karena ini adalah F. Kemudian Laplace dari inverse Laplace, itu adalah Laplace dari sebuah fungsi, karena inverse Laplace adalah F. Nah, tapi dalam semua pembahasan kita nantinya, meskipun ini adalah improper integral, tapi sebetulnya maksud kita adalah dengan integral 0 menuju tak hingga ini adalah sebetulnya adalah integral sampai T, di mana T mendekati tak hingga. Dari E pangkat ST, FT, di mana ini adalah kernel untuk transformasi Laplace. sehingga maksud dari penulisan kita dengan 0, integral 0 tak hingga, E pangkat ST, DT itu adalah sebetulnya integral dari 0 menuju T, di mana T menuju tak hingga dari E pangkat ST, DT. Atau integral ini adalah min seper S E pangkat ST, dari 0 menuju T, sehingga kalau berapa Laplace dari 1 kan, tinggal dikalikan dengan ini kan, kernelnya, sehingga kita integralkan min seper S dari 0 menuju T, kalau T-nya sangat besar, tentunya komponen ini menjadi 0 kan, terus dikurangi 1 per S, sehingga Laplace dari fungsi T sama dengan 1, Laplace-nya adalah seper S. kemudian Laplace dari eksponen E pangkat AT. Ini contohnya, jadi FT-nya adalah E pangkat AT, kemudian kernelnya E pangkat ST, tinggal kita Laplace sekarang, jadi Laplace dari E pangkat AT, dari 0 menuju tak hingga, itu adalah tinggal kita ingin ya, min S min A gitu ya, sehingga seper A minus S dari 0 menuju tak hingga, komponen tak hingganya adalah 0, kemudian 0-nya menuju 1, tapi karena minus, sehingga dibalik ya, Laplace dari E pangkat AT sama dengan 1 per S min A. Tapi untuk kondisi, jadi kondisinya E pangkat ST ini, itu untuk T antara 0 menuju tak hingga, komponen ini harus lebih kecil dari 1, supaya integralnya konvergen. Karena kalau kita menjumlahkan jilangan yang gede, semakin gede, dari T menuju 0 menuju tak hingga, tentunya kita akan menjumlahkan sesuatu yang tidak bisa dijumlah, karena gede banget. Tapi kalau syarat ini, syarat yang kita jumlah, si fungsi ini kurang dari 1, maka sebetulnya kita menjumlahkan sesuatu yang semakin bisa kita jumlah, karena semakin jauh dari menuju tak hingga angka ini menuju definitif, menuju angka tertentu. M apa gitu ya. Sehingga syaratnya agar ini kurang dari 1, fungsi ini tentunya si A-nya harus lebih kecil dari S, atau S kurangnya harus lebih besar dari 0. Baru fungsi ini dalam domain T lebih kecil dari 1, sehingga kalau kita jumlahkan, atau kita integralkan dari 0 menuju tak hingga si ini konvergen. Itu kenapa sih kok syaratnya ini. Linearity dari Laplace, ini ada teoremnya, yang sudah dilakukan oleh Laplace. Dan kebetulan, kalau kita punya fungsi-fungsi yang lain, selama bisa diturunkan, kita bisa mendapatkan Laplace dari fungsi-fungsi yang mungkin belum ada sebelumnya. Nah, salah satu teoremnya adalah teorem linearity, di mana kalau kita punya fungsi, katakan koin fit apa ananya, konstanta dikalikan sebuah fungsi, tambah konstanta kali sebuah fungsi, kita Laplaskan, nah ini merupakan Laplace dari masing-masing, dikalikan dengan konstantanya. Ya, karena pada dasarnya, Laplace dari ini, itu adalah integral dari 0, menuju tak hingga dari karnelnya, dikalikan ini kan. Nah, integral kan linear ya, sehingga ini kita bisa trip down ke masing-masing integral fungsi masing-masing, sehingga itu membuktikan linearitas dari transformasi Laplace. Ini contohnya, kalau kita diminta untuk mencari Laplace transform dari kos hiperbolik AT, kebetulan kos hiperbolik AT itu sama dengan ini, kemudian sin hiperbolik AT sama dengan ini ya, setengah pangkat E pangkat AT dikurangi E min AT, yang ini plus, sehingga Laplace dari kos hiperbolik AT, itu adalah Laplace dari masing-masing komponennya ya, setengah dari Laplace E pangkat AT plus Laplace E pangkat min AT, begitu juga dengan sin hiperbolik AT ya, Laplace-nya adalah Laplace dari masing-masing komponennya, Laplace dari E at kali setengah, dikurangi Laplace dari E pangkat min AT setengah. Nah, E at tadi, di masalah yang sebelumnya, itu adalah seper S min A ya, kalau min AT ya, sebaliknya S plus A. di sini, di sini, tinggal min sama min, nah pengalinya konstantannya setengah, sehingga Laplace-nya, kita, ya apa namanya, aljabat biasa ya, yang ini ke sini S, sehingga yang muncul hanya kalian menghilangkan, tinggal S-nya dibagi ini kali ini, 2 dibagi 2, begitu juga yang sin hiperbolik. Kemudian, kalau kita ingin mencari Laplace dari cos omega T, dan Laplace dari omega F ya, ini di tabel sudah ada, tapi kalau kita mau menurunkan, ini bisa dari penurunan ini ya. Jadi, katakan Laplace dari cos omega T, kita sebut sebagai Laplace cos, yang Laplace-lin, kita sebut sebagai Laplace sin. Ini adalah integral dari 0 juta hingga E pangkat ST cos omega T di T. Yang ini E pangkat ST dari sin omega T. Nah, komponen ini, teman-teman, bisa membreakdown-nya, menggunakan persamaan integral part-nya. Atau kalau itu lupa, kita bisa menurunkan dari produk diferensial. Jadi, kalau kita punya produk diferensial, ini katakan E pangkat min ST per minus S, dari cos omega T, kita turunkan. Nah, turunannya itu adalah produk perkalian kan. Turunan ini dulu, berarti turunan ini sama dengan E pangkat ST kali cos omega T. Kemudian ditambah dari turunan ini. Turunan cos adalah minus sin ya. Berarti ditambah karena minus-minus, berarti ditambah ini omega per S dari E pangkat min ST, terus cos sin ya. Sin omega T. Kalau kita integralkan, atau kita susun susun hutang, supaya yang ini bisa ke sini, yang bagian ini kita susun ulang. Nah, yang bagian ini kita tarik ke sini kan. Akan sama dengan kemudian ini ke sebelah kiri kan. Ini menjadi minus sini. Kemudian yang ini, ini menjadi ada minusnya sama kan. Nah, kalau ini kita integralkan. Kita integralkan. Karena ini integral dari turunan ya otomatis. Kita tinggal integral dari turunan ya fungsi ini kan. Berarti dari 0 menuju tahingga, sementara kita integralkan. Nah, jadilah seperti ini ya. Jadi integral antara 0 menuju tahingga dari E pangkat minus ST cos omega T di T, itu sama dengan E pangkat min ST per S, cos omega T dari omega per S dari 0 tahingga E pangkat ST min sin T. Begitu jadilah dengan yang E pangkat ST sin omega T-nya, itu sama dengan cara yang sama. Kita dapatkan ini. Nah, komponen ini adalah laplas dari sin kan. Sehingga kita dapatkan ini yang LS sama dengan ini, omega per S LC. Nah, kita tinggal masukkan ke sini. Berarti seper S sama dengan per S kuadrat dari LC. LC-nya tinggal digabungin. LC-nya tinggal digabungin. Nah, begitu digabungin, dapatlah LC-nya ini. Nah, begitu dapat ini, ini LS-nya dapat ya. Tinggal ini dibagi kali omega per S, sehingga LS-nya adalah ini. Nah, ini beberapa tabel laplas transform yang bisa kita gunakan dari penurunan pertama tadi sebetulnya. Nah, jadi kalau kita punya fungsi FT, laplas transformnya adalah 1 per S. Kemudian kalau T, 1 per S kuadrat, T kuadrat, 2 faktor LX pangkat 3, kalau T pangkat N adalah N faktorial, S pangkat N plus 1. Kemudian kalau T pangkat A, A sembarang positif, itu adalah ini apa namanya, gamma ya. Fungsi gamma A plus 1, pangkat S, A pangkat 1, kemudian E pangkat AP, tadi kita sudah coba, itu 1 per S min A, kemudian kalau cos WT, tadi sudah ada, S per S kuadrat plus omega 2, omega kuadrat, sin omega T adalah ini. Kemudian cos hiperbolik, sin hiperbolik, kemudian yang ini yang nanti kita coba juga, E pangkat AP cos omega T, sama dengan ini, tapi komponen S-nya jadi S minus A. Begitu jadinya dengan sin omega T, dikalikan E pangkat T, sama dengan ini, tapi komponen S-nya diganti dengan S min A. Nah ini yang terakhir tadi, kita disebut sebagai S shifting ya. Jadi di teorema yang sudah dibikin oleh Laplace, itu kalau Laplace dari E pangkat AT kalikan FT, itu merupakan Laplace dari S minus A. Dimana S minus A lebih besar dari sebuah angka, sebuah angka, lebih besar dari K. Ini kenapa S min A harus sebesar dari K, K-nya itu angka tertentu, jadi S-nya harus lebih besar dari K. Itu tadi tujuannya supaya si integral keseluruhan ini, komponen ini itu kalau tidak dibisa representasi sebagai series, tapi maksudnya komponen ini fungsinya itu divergent. Sehingga kalau kita integralkan menuju T hingga, ini menjadi sesuatu. Tidak menjadi gede banget, sehingga ini unlimited. Jadi yang kita sebut sebagai fungsi ini nanti, fungsi ini itu harus tidak terlalu gede, tidak terlalu cepat berubah, supaya perubahannya itu masih di bawah E pangkat ST ini. Sehingga kalau sebuah fungsi, selama dia yang tidak segede ini, tidak segede apa kita sebut, KT misalnya, selama K-nya itu lebih kecil dari S, komponen ini itu pasti lebih kecil dari satu. Kalau ini kurang dari satu, artinya kalau kita jumlahkan dalam bahasa analog, kita menjumlah itu adalah mengintegralkan. Nah ini pasti sesuatu yang bisa diintegralkan. Itu kenapa sih kadang-kadang di buku ini ada komponen-komponen begini. Nah sehingga Laplace dari E pangkat FT, selama memenuhi syarat ini tadi, bahwa si kernelnya dikalikan fungsinya harus lebih kecil dari satu, menjadi lebih kecil dari satu, atau konstanta tertentu, nah itu dalam bahasa ini. Nah itu Laplace-nya adalah ini, Laplace F yang S-nya digeser. Sebaliknya demikian, inverse Laplace dari F yang S-nya di-shifting, A, itu adalah E pangkat, AT kali FT. Ini cara pembuktiannya ya, bahwa Laplace dari S yang digeser A, berarti kita tinggal mengalihkan E pangkat, min S-AT ya, FT. Nah komponen ini, ini adalah kernel dari Laplace, yang ini adalah EAT FT. Sehingga S-A adalah Laplace dari FT kali EAT. Nah ini contohnya untuk masalah vibration yang teredam ya, contohnya gini ya, vibrasi yang teredam. Kalau kita, apa namanya, Laplace dari, ini sudah ada ya, jadi kalau Laplace dari E pangkat, AT, cos, WT ini adalah ini, kemudian Laplace dari E pangkat, AT, sin, WT sama dengan Laplace dari sin, tapi yang S-nya di shift A ya. Dari formula ini, katakan kita diminta untuk nyari Laplace dari sebuah fungsi, di mana Laplace-nya adalah ini. Nah kita tinggal breakdown ke bentuk ini dan ini ya. jadi ini kita breakdown 3S plus 1, kemudian min 37-nya tinggal di, untuk mengkompensasi 3 masuk sini, min 140 ya, kemudian yang ini, kita bentuk menjadi S plus 1 kuadrat, kurangnya masuk ke sini, diambil dari sini, 400, sehingga komponen ini adalah komponen, ini cos, yang ini komponen sin, sehingga inverse Laplace dari ini adalah, ininya berarti S plus 1 ya, berarti E pangkat, min 1T, kemudian komponen itu normal, 3 cos 20, karena omeganya 20, T, dan min 7 sin 20T. Nah yang termasuk yang penting adalah, memastikan benar enggak sih, bahwa semua transformasi yang dilakukan, Laplace itu memang memenuhi ini, memenuhi syarat tadi, dari integral tadi. syaratnya ini ya, bahwa kalau sebuah fungsi, ini enggak harus continue ya, jadi piecewise continue. Jadi jika FT terdefinisi, dan merupakan piecewise continue, dalam interval tertentu, dalam interval tertentu, maka dia bisa kita laplaskan. Selama si FT ini, itu lebih kecil atau sama dengan dari MEKT. Ini yang disebut sebagai, apa namanya, yang istilahnya itu, si fungsi T ini tidak terlalu gede. Dengan syarat, dia lebih kecil dari MEKT. Nah, supaya kalau ini dikarikan dengan kernel Laplace, kan kita mengintegrakan dari 0 menuju tak hingga ya. Kernel Laplace, E min ST, dikalikan si FT-nya katakan lebih kecil dari ini, MEKT kan. MEKT. Nah, kalau FT-nya lebih kecil dari ini, pasti maksimalnya si ini, S-nya itu harus lebih besar dari K, supaya fungsi ini konvergen. Supaya fungsi ini konvergen. Jadi kalau K-nya, jadi di sini definisinya nanti, karena kalau S-nya lebih besar dari K, karena ini minus, ini K, berarti kalau S-nya lebih besar dari K, otomatis E min ST kali E pangkat KT lebih kecil dari 1. Karena dibagi, karena kalau pangkat 0 saja 1, kalau dia pangkat minus, lebih kecil dari 1. Nah, otomatis integral dari ini, menuju DT semakin gede, semakin bisa dijumlah, semakin bisa diintegralkan. Nah, itu yang syarat dari bahwa Laplace itu selama menunggu ini, hampir semua fungsi di dunia yang kita hadapi, Analytic Function bisa kita Laplaskan. Nah, sehingga dari term tersebut, kita mengimplementasikan Laplace untuk memecahkan masalah UD. Nah, karena masalah UD menyangkut derivatif dan integral, maka kita, apa namanya, mesti mencari dulu fungsi Laplace derivatif dari sebuah fungsi, dan fungsi Laplace integral dari sebuah fungsi. Ini yang sudah ada teoreminya, bahwa Laplace transform dari fungsi derivatif, itu merupakan perkalian dari fungsi transform Laplace-nya, dikalikan S, dikurangi kondisi inisialnya. Laplace yang kedua, berarti sama ya, turunan kedua kan turunan pertama dari turunan pertama. Karena itu ini. Jadi turunan kedua, tinggal turunannya ini, berarti kalau kita tuliskan, dia merupakan S dari Laplace F turunan, dikurangi kondisi F0. Kemudian ini kita turunkan, berarti merupakan S dari turunan, diturunkan, oh, berarti F0 ya, F0. Karena sama-sama dengan F. Ini S, ini kita turunkan, berarti merupakan S dari Laplace F, yang ininya, S-nya yang ikut ke sini, berarti S turunan 0, dikurangi min F kondisi ke 0. Sehingga dapatlah ini. Nah, buktinya ini ya, buktinya kita menggunakan ini, apa namanya, integration part. Nah, teman-teman kalau lupa integration part, yang lebih mudah diingat itu derivatif product. dari product, dari ini, itu kalau kita pinjem bentar ya, ke sini nih. Jadi, turunan dari, ini ya, kita turunkannya ini, jadi turunan dari E min ST, kali sebuah fungsi, turunannya, itu kan produk ya, kita menurunkan ini dulu, berarti turunan ini, min S, E pangkat min ST, kali FT, pastikan. Kemudian ditambah dengan turunan FT, berarti E min ST, kali FT. Nah, sekarang kita tinggal rearrange ini, tinggal rearrange, turunannya jadikan ke sini, kemudian yang ini, ke sebelah kanan kan, supaya ngumpul di sini, menjadi plus S, komponen ini, yang ini, ke sebelah sini. Yang ini tetap lah, yang ini tetap, karena tetap di sini. Sekarang kita integralkan, integralkan, nah, integral dari turunan, ya otomatis, ini jadi solusinya, sehingga E pangkat ST, FT, dari 0 menuju tahingga, sementara yang integral ini, kita komponen yang tetap. Sehingga, ini kan merupakan Laplace dari turunan. Laplace dari turunan, Laplace dari turunan F, sama dengan, ini berarti 0, tahingga 0, terus 0-nya, kondisi FT. Ini kan, kondisi FT pada 0, berarti F 0 kan, tapi minus kan. Nah, yang ini, Laplace dari F, berarti sama dengan, Laplace dari F, dikurangi, kondisi inisial. Turunan keduanya sama, kayak penjelasan tadi. Jadi, karena ini turunan, yang turunan kedua, merupakan turunan pertama, dari turunan pertama. Kemudian, Laplace derivatif, bisa diturunkan dengan cara itu, jadi bolak-balik gitu ya, diturunkan, turunkan, turunkan, akhirnya dapatlah, rumusan ini, Laplace dari turunan ke N, adalah, S mankat N, dari Laplace fungsinya, dikurangi, S mankat N, minus 1, kondisi awal 0, kemudian S mankat N, minus 2, dari kondisi turunan pertama 0, dan seterusnya. Ini, contohnya, kita ingin mencari, Laplace dari sebuah fungsi, FT, yang merupakan T kali sin omega T. Untuk kondisi, F0-nya sama dengan 0, kemudian, turunan pertamanya, turunan pertamanya, kita turunkan saja, pakai produk, berarti sin omega T ditambah, turunan sin adalah cos omega T kali cos omega T, kemudian, kondisi 0, pada turunan pertama, kita tinggal kalikan, berarti dapat 0 juga. Kemudian, turunan keduanya, kita turunkan dari sini, 2 omega cos omega T, hasilnya, satu-satu, berarti, omega cos omega T, kemudian, ini, omega cos omega T, sehingga, ini di jumlah, jadi ini, kemudian, turunan terhadap cos, berarti minus, minus omega kuadrat T, sin T. Sehingga, kalau kita turunkan, berarti, Laplace dari turunan F ini, kita ambil dari sini, berarti, 2 omega S per S kuadrat, plus omega kuadrat, itu dari tabel, yang ini, atau dari yang sebelumnya, kemudian, min omega kuadrat, dari Laplace ini, yang ditanya, kan, Laplace dari fungsi ini, sehingga, kita susun ulang, berarti, apa namanya, Laplace dari F, dikalikan dengan, S kuadrat, plus omega kuadrat, sama dengan, komponen ini, kan, sehingga, Laplace dari ini, itu merupakan, 2 omega S, dibagi, S kuadrat, omega kuadrat, kuadrat, dengan ide ini, jadi, jadi, turunan, kemudian, jadi perhitungan, algebra biasa, algebra, sehingga, kalau kita, kalau kita, dapat persamaan, UD, yang complicated, jadinya lebih mudah, karena, algebra, tinggal plus minus, kali, bagi, gitu, ini, contohnya, menurutkan, Sinti coste, dari, ini, apa namanya, mengimplementasikan, differential, dan integral, Laplace-nya, atau dengan, cara yang pertama tadi, kalau dengan cara ini, kita tinggal, mencari, Laplace, cos omega T, dapat Laplace, sin omega T, kan sudah ada, tapi ini, kita ingin dibuktikan, dengan cara, mengaplikasikan, teorema, Laplace, derivatif, dan Laplace integral, jadi, kalau misalnya, kita punya sebuah fungsi, cos omega T, maka, fungsi awalnya, ya, kondisi T0, adalah satu, kita tinggal masukkan, turunan, pertamanya, adalah sin, min sin, pada saat ini, ya, 0, turunan keduanya, min sin, berarti, min omega kuadrat, cos omega T, nah, sekarang, Laplace, dari turunan kedua, berarti, sama dengan, S kuadrat, S kuadrat, kali Laplace, min S, karena, min turunan, pertamanya, 1, turunan, sorry, kondisi awalnya, 1, kondisi 0, nya, 0, ini, sama dengan, min, omega kuadrat, Laplace, F, karena, turunan keduanya, kan, ini, dari teorema, yang ini, dapat dari sini, nah, kita tinggal kumpulin, sehingga, dapatlah, yang, ini kan, S nya, di sini, Laplace nya, sama-sama kumpulin, S kuadrat, plus omega kuadrat, kemudian, dibagi, muncullah ini, nah, sin nya, sama, sin, Laplace, turunan, dari, katakan, sin omega T, itu, sama dengan S, Laplace G, nah, si Laplace ini, kan, yang kita cari, ya, jadi, Laplace G, Laplace G, muncullah, sin, itu, merupakan, turunan, dari, ini, panmaekos, jadi, Laplace sin omega T, merupakan, ini, kita kumpulin, ya, W, per S, jadi, S, dari Laplace, cos omega T, sama dengan, ini, nah, kemudian, ini yang, penting juga, untuk konsep, kita nanti, dalam penyelesaian, kode, ini, mentransformasi, Laplace, dari, fungsi integral, ini, syaratnya, muncul lagi, ya, disini, jadi, kalau kita punya, sebuah fungsi integral, katakan, integral dari 0, sampai T, dari fungsi, tau, itu, D tau, nah, Laplace dari ini, itu, teoremanya adalah, seper S, dari, fungsi Laplace awal, maka, inverse, dari seper S, fungsi Laplace-nya, adalah, integral dari, 0, T, menuju, F, D, dengan syarat, ini, kan, dibawa, kalau kita asumsikan, integral dari, 0, T, dari sebuah fungsi, F, ini, adalah, G, T, maka, komponen ini, itu, adalah, G, itu sendiri, jadi, dia harus lebih kecil, dari, katakan, angka tertentu, M, gitu, ya, dikalikan, ini, nah, dengan syarat, kenapa harus, ini, ya, karena, ini akan dikalikan, dengan, karnelnya Laplace, karnel Laplace, E, min, ST, jadi, selama, kita memenuhi, S nya, S nya, lebih besar dari, maka, fungsi ini, valid, fungsi ini, jadi, selama, si ini, lebih, ini, ini, pasti ini, jadi, dengan syarat, S nya, lebih besar dari, K, maka, integral ini, dikalikan, dengan, karnelnya, si Laplace, kita integralkan, lagi, integral, kali, karnelnya Laplace, berarti, 0, menuju, tak, hingga, E, min, ST, dari, fungsi ini, dimana, fungsi ini, harus memenuhi, ini, memenuhi syarat ini, dengan syarat, S, lebih besar dari, K, maka, keseluruhan fungsi ini, pasti, menuju, konvergen, sehingga, dia bisa, diintegralkan, dan ada, angkanya, kemudian, untuk dapat, si, ininya ya, kenapa, S, per S, dari sini, jadi, katakan, si FT ini, itu kan, turunan dari, integralnya, kalau GT merupakan integralnya, berarti FT adalah, turunan dari GT, nah, turunan dari GT sendiri adalah, S, Laplace GT, minus G0, G0 itu merupakan, integral antara, 0 menuju, 0 gitu kan, kondisi 0, integral FT tadi, nah, ini otomatis 0, gitu kan, sehingga, Laplace dari FT, itu adalah, S, Laplace GT, nah, ini adalah, integral kan, berarti, Laplace, dari, fungsi integral F, itu, sama dengan, tinggal ini di, seper S, dari Laplace aslinya, kira-kira, nah, contohnya, untuk mengimplementasikannya, kita, katakan, punya, fungsi Laplace ini, diminta untuk menginvest, nah, kita ingat, bahwa komponen ini, itu adalah, inverse Laplace-nya adalah, sin kan, bertinggal dibagi W kan, aslinya omega kan, jadi, inverse Laplace dari, satu per S kuadrat, plus omega kuadrat, itu adalah, sin omega T, bagi, sin omega T, bagi omega, kemudian, komponen ini, komponen ini, inverse Laplace dari, satu per S kuadrat, plus omega kuadrat, S, di sini, berarti, integral dari, nah, ini, yang berikutnya, jadi, kalau yang, ini, inverse Laplace dari fungsi awal ini, berarti, kalau dia ditambahin S, dia merupakan, inverse-nya adalah integral, berarti 0 menuju T, dari sin, Laplace dari ini, berarti sin omega T, per omega di T, nah, kita tinggal integralkan, berarti dia itu, apa, cos omega T, antara 0 menuju T, yang ini integralnya, bagi, W kuadrat, berarti, di balik, integral, apa, ininya, adalah, min, berarti, untuk, 0-nya menjadi, di balik, minus, minus menjadi plus, yang P-nya di awal, menjadi minus, berarti dia tarik ke belakang, jadi ini, oke, kemudian yang S kuadrat, berarti integral dari ini, karena kita tahu bahwa, inverse dari ini adalah, ini, seper omega kuadrat, kali satu min cos omega T, berarti kalau disper S-kan lagi, dia merupakan integral dari ini, berarti Laplace, dari satu per S kuadrat, kali S kuadrat, plus omega kuadrat, adalah, ini, merupakan integral dari ini, kita dapat, adalah, ini, sehingga, kalau OD, kita selesaikan menggunakan, Laplace, tentunya ini, memudahkan, karena, mau homogenus, mau non-homogenus, mau order satu, dua, tiga, kita tidak perlu, menesulukan OD ini, dalam, dalam solusi, homogenusnya dulu, kemudian, nyari solusi partikulernya, karena bisa langsung, termasuk, langsung dengan inisialnya, jadi, inisial value-nya langsung, dimasukkan, kemudian, input yang complicated, yang fungsi, ini, ditambah, dari turunan pertama, terus, GT, dari turunan, fungsinya, RT, itu, ini complicated, juga, tidak ada masalah, karena ini bisa ditransformasi, menggunakan, Laplace juga, dan dihitung, menggunakan algebra, ini, cara kita memecahkan, apa namanya, OD equation, menggunakan Laplace, ada inisial value problem-nya, contohnya, kita punya standar ini, yang konstanta, turunan kedua, dari Y, ditambah, A kali turunan pertama Y, kemudian, ditambah, B kali Y, sama dengan RT, di mana kondisi inisialnya ini, sama dengan K0, kondisi turunan inisialnya, K1, baru, kita transformasikan ke Laplace, kita transformasikan ke Laplace, transformasi ini adalah, S kuadrat, Laplace Y-nya, dikurangi, S kali kondisi inisialnya, kali, turunan pertama, kondisi inisialnya, kemudian yang turunan pertamanya, tinggal, ini, A, S kali Laplace-nya, dikurangi, kondisi inisialnya, ditambah, Laplace dari Y, Y, B kali Y, kemudian Laplace dari R. Nah, komponen yang ada Y-nya, ada Laplace-nya, ini kita satukan, kemudian yang sudah kita pecahkan, berarti kan ini ada value-nya, kemudian ini ada value-nya, ini juga ada value-nya, tinggal RS-nya juga dalam transformasi Laplace, kita tarik ke kanan, nah, komponen ini kita sebut sebagai transfer function, istilahnya katakan Q gitu ya, tapi ini adalah transfer function, sehingga kalau kondisi inisialnya itu 0, ini juga 0, kan 0, kalikan 0 sama dengan 0, ini input bagi output, sama dengan transfer function, kira-kira gitu. Ini kita sebut sebagai transfer function, nah, si YS yang sebelah kanannya, untuk RS-nya kalikan transfer function, untuk yang kondisi inisialnya, kalikan transfer function, nah, si fungsinya Y kita dapatkan dengan mentransformasi fungsi Laplace-nya. Ini contohnya ya, jadi kalau kita punya fungsi turunan kedua, dikurangi Y kali T, di mana kondisi inisialnya adalah 1, kondisi turunannya adalah, kondisi turunan adalah 1. Nah, kita bisa menggunakan transformasi Laplace untuk menyelesaikan. teman-teman punya opsi, mau menggunakan Laplace-boleh, mau menggunakan MATLAB-boleh juga. Enaknya kita itu di dunia yang sudah banyak pilihan. Jadi kalau kita mau mecahkan ini, kita bisa hitung manual, contoh di bab 2 kemarin, yang non-homogenus UD ya, dengan inisial problem, atau kita minta bantuan si MATLAB untuk menggambarin atau oktav, nge-plot fungsinya, enggak harus fungsi ini, kebetulan fungsinya keluar sebagai polinomial, pendekatan, kita bisa hitung error-nya, atau kita cari fungsinya menggunakan MATLAB, general function-nya, general function-nya baru dimasukkan inisialnya, kemudian differential-nya kita bisa minta bantu juga, cepat juga. Atau, ya ini, kita menggunakan transformasi Laplace. Nah, transformasi Laplace juga, di MATLAB ada ininya ya, Laplace-nya ya. Jadi kalau kita mau nyari transformasi Laplace dari sebuah fungsi. Nah ini ya, ini tes Laplace, di MATLAB, kebetulan sudah ada, di MATLAB atau oktav, tinggal kita inverse. Jadi kalau kita punya sebuah fungsi, katakan fungsinya adalah cos AT. Laplace-nya apa sih? Oh, ini harus diubah dulu. Nah, Laplace-nya ini. S bagi S kuadrat plus A kuadrat. Kalau ini ganti omega ya, pasti ini omega. Kemudian dibaliknya ini. Dan kalau kita punya inverse, ya tinggal I-Laplace ya. Jadi kasus ini, misalnya kita suruh nyari, berapa sih inverse-nya dari, kalau nggak ada di tabel ya. Misalnya ini, ini kan sudah ada nih. Kebetulan ini adalah digeser ya, kali E pangkat AT. Ya ini 1 S-1 misalnya. Misalnya kita punya sebuah fungsi, 1 per S-1. Inverse Laplace-nya berapa sih? Nah, kita tinggal masukkan fungsi itu ke I-Laplace ya. Adalah eksponen T. Oke. Nah, kalau kita dengan cara Laplace, ya agar kalkulasi penyelesaiannya bisa dengan cara algebra, baru kita transfer ulang. turunan Y itu adalah ini ya. Jadi S kuadrat dari Laplace-Y. S kali kondisi awal, dikalikan turunan pertama, kondisi awal turunan pertama. Kemudian ini Laplace dari Y. Kemudian ini Laplace dari T, seperti S kuadratnya. Sehingga yang ada komponen Laplace-nya, itu kita kumpulin. yang ini kita tarik ke kanan. Sehingga solusinya masing-masing tinggal dibagi ini ya, atau dikalikan dengan transfer function-nya. Dapatlah Laplace dari fungsi Y itu adalah ini seper S-1, kemudian komponen ini ya. Ini tinggal ditulis ulang. Ini tinggal ditulis ulang. Kalau yang ini kan S plus 1, S kuadrat min 1, S min 1 kali S plus 1, udah coret-coret. Yang ini juga bisa ditulis ulang, menjadi komponen S kuadrat min 1, min S kuadrat, dari yang ini S kuadrat min S kuadrat ya. Sehingga tinggal ini. Nah ini tinggal melihat table, dan itu bisa dipecahkan. berarti yang ini adalah T ya. Ini komponen ini T. Yang ini S kuadrat min 1, itu berarti S kuadrat min, tinggal kita lihat table di sini. Nah, di sini ya. Nah, gitu. Jadi yang min 1 itu cos H at. Kalau yang A tadi sin H at. Dan seterusnya. Kalau nggak mau lihat table, teman-teman bisa memanfaatkan matlab atau oktav ya. Jadi misalnya kita mau nyari berapa sih yang 1 per S kuadrat min 1. Jadi kita tulis fungsinya sama dengan 1 per S pangkat 2 minus 1. Kita run. Nah, jawabannya adalah mana itu? Ini. Xp T per 2 min Xp minus T per 2. Ini adalah tadi ya. Sin hiperbolik. Nah ini secara umum ya caranya. Jadi kalau kita punya permasalahan Laplace, OD, maka kita permasalahan ini kita transformasi ke fungsi Laplace-nya atau subsidiary equation. Atau ini kita kenal sebagai fungsi Laplace. Nah, tinggal kita bagi sebelah ini dengan yang bagian ini komponen dari Laplace fungsinya itu adalah ini disebut sebagai transfer fungsi Laplace. Nah, kita tinggal bagi ini dengan ini atau mengalihkan dengan transfer fungsi Laplace. Dari sini baru ditransformasi balik. Yang komponen ini itu adalah ipangkat T. Kemudian yang komponen ini kita tulis yang matlab tadi sama artinya dengan sin ht. Kemudian komponen ini adalah T. Kemudian ini juga di OD second order, homogenous solution ada. Nah ini kalau kita selesakan dengan cara Laplace, itu misalnya turunan kedua Y ditambah turunan pertama Y, ditambah 9Y sama dengan 0, ini kondisi awal saat Y, dan ini kondisi awal turunan Y-nya. Maka ini itu kita transfer ke ini ya, turunan kedua, Laplace turunan kedua kan S kuadrat kali Y dikurangi S kali turunan, kondisi awalnya, berarti 0,16S, kemudian dikurangi kondisi 0-nya, kebetulan kondisi 0-nya adalah 0, jadi 0, jadi komponennya cukup ini. Kemudian turunan pertamanya adalah S Laplace Y dikurangi kondisi awal, berarti ini kemudian 9 kali Laplace Y sama dengan 0. Nah ini kita kumpulin yang ada Y-nya, S kuadrat, S, dan 9. Kemudian yang sebelah sini tinggal ke sana, 0,16S plus 1, kemudian kita selesaikan dengan algeber, kemudian ini disusun ulang, disusun ulang, supaya lebih terlihat ke transformasi baliknya, karena komponen S plus setengah kuadrat, berarti ini shifting dengan setengah. Kemudian yang bagian 0,08, itu kita tulis ulang dengan ini, apa namanya, jadi sin ya, dengan bagian sin. Tinggal ada pembagi, faktor pembagi gitu. Sehingga Y-nya merupakan inverse Laplace dari ini, berarti ini digeser setengah, berarti harus dikalikan dengan ini, E min T per 2, kemudian yang bagian ininya, berarti 0,16 cos akar 3, 5 per 4, karena ini kan mestinya dalam bentuk kuadrat. Kemudian bagian ininya adalah sin. sehingga keseluruhannya adalah ini. Kalau diselesaikan dengan MATLAB, kita bisa bantu lewat proses alaplasi ini juga, atau langsung dapetin equation-nya. mestinya sesama. Jadi kalau coba kita, oh, tapi generalnya ya, generalnya setelah itu baru dapat inisialnya dan seterusnya. Tapi at least generalnya sama. Jadi kalau kita misalnya, mau yang kemarin ya, menggunakan EKN, berarti kurunan kedua sama dengan min, kemudian min 9Y. Nah, kita masukkan ini ke, misalnya second UD, misalnya ini ya, turunan kedua, Y terhadap T, misalkan minus turunan pertama, Y terhadap T, dikurangi 9Y. Kita solve, berarti E pangkat min T per 2, kos akar dari 3,5 per 2, atau akar 3,5 per 4, sama saja. Kemudian E pangkat min T per 2, kali sin, akar 3,5, kali T per 2. Baru diselesaikan inisialnya, baru dapat ini. Nah, itu kira-kira teman-teman, untuk mengenai Laplace Transform ya, di mana Laplace Transform tersebut, bisa kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan UD, baik first order, second order, atau order yang lebih tinggi, non-homogenus, termasuk yang kompleks, selama memenuhi syarat untuk bisa diberikan dengan Laplace. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati.